Halo Sobat Tani Lampung, jumpa lagi dengan kami di seputar budidaya atau pembenian ikan lele. Nah pada kesempatan hari ini kami akan memperlihatkan bagaimana caranya pembuatan kolam untuk pembenian ikan lele yang terbuat dari batu bata, yaitu batu bata-nya disini kami menggunakan batu batako yang terbuat dari semen. Yang kami buat petakan seperti ini, terus nanti kami akan lapisi dengan terpal. Cara seperti ini sangat praktis dan tidak terlalu memakan banyak biaya karena kalau membuat kolam beton kita memerlukan semen yang banyak dan juga tingkat keawetannya masih kalau saya masih pilih terpal karena semen beton itu gampang pecah, letak, dan mengakibatkan penampungan airnya nanti bisa rembes dan habis jika tidak ditambal atau direhab bagian yang retak atau yang rusak. Jadi yang praktis kita menggunakan batu batako seperti ini dan nanti kita pasang seperti ini terpal. Terpal yang bagus seperti ini bisa mencapai 1 tahun. Untuk ukurannya sendiri kami menggunakan ukuran 2 meter x 3 meter jadi lebar 2 meter panjang 3 meter ini bisa menampung benih ikan lele maksimal 15-20 ribu ekor untuk ukuran 4-6 jadi kami menyiapkan kolam ini disini ada sekitar 15 kolam ini yang sudah jadi, yang sudah kami untuk produksi ini yang belum, untuk persiapan musim hujan dan kita lihat proses pembuatan pemasakan batu batanya di belakang di kolam yang sebelah ini kolam yang di belakang kami membuat, rencana membuat sekitar 30 petak atau 30 unit yang rencananya kami akan memproduksi benih ikan lele maksimal bisa mencapai 500 atau 600 ribu ekor satu kali pijah dan rencana kami juga akan menambah yang di sebelah sana sampai ujung sana karena permintaan benih yang terus meningkat jadi kami memang harus menyediakan banyak kolam nah ini sampai ujung sana itu sekitar 10 unit satu barisnya ini nah mari kita lihat cara pengerjaan kolam nah ini 2 x 3 jadi kami bikin barisan seperti ini agar memudahkan untuk perawatannya nah ini sudah hampir selesai yang untuk 10 petak kolam nah ini pengerjaannya ini batakunya seperti ini menggunakan bataku seperti ini nanti selanjutnya kalau setelah pemasangan bataku ini kami akan melakukan pemasangan terpal nanti bisa-bisa dilihat cara pemasangan terpal di video mendatang untuk budidaya pembenian ikan lele jadi pemasangan terpal dan juga pembuangan saluran airnya nanti kami akan perlihatkan cara praktisnya kolam seperti ini sangat hemat biaya dan juga sangat awet dibandingkan kalau kita membuat kolam beton jadi kita tidak menggalinya jadi kolam ini berada di permukaan tanah di atas tanah jadi kita tidak perlu menggalinya untuk ketinggiannya sendiri kami cuma menggunakan 2 batu bata yang sekitar tingginya itu sekitar 40 cm jadi nanti kita menggunakan airnya hanya sekitar 30 20 hingga 30 cm sudah cukup jadi ukuran kolam 40 cm ini sudah sangat cukup untuk budidaya atau untuk pembenian ikan lele oke terima kasih untuk waktunya untuk kunjungannya pantang terus channel kami Sobat Tani Lampung bagi kawan-kawan yang belum subscribe mohon di subscribe mohon dukungannya agar channel kami bertambah berkembang dan tambah bermanfaat semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua jangan lupa subscribe like dan share video kami jika bermanfaat jika berkenan terima kasih sampai jumpa di video kami mendatang sampai jumpa selamat menikmati